Terima kasih, saya tadi salah paham, tak pikir kalau orang santri-santri itu percaya diri gitu ya, tadi kok ada yang ngaku kurang percaya diri, kok ya masih ada gitu loh, kok ya masih ada yang kurang percaya diri gitu loh, itu padahal sebenarnya kan pesantren kan kemandiriannya yang saya katakan tadi kan, harus punya ruh, harus punya jiwa, harus punya mental, ini yang tidak boleh hilang, kalau dia kuper berarti itu kehilangan, kehilangan pesantren tapi dia sendiri masih ada di pesantren kan, kan lucu jadinya itu, nah soal pelatihan Pak Mas'ud, saya itu kalau tadi Pak Mas'ud nyebut-nyebut Ibu Susi, Puji Astuti, yang sekolahnya dulu SMP itu ya, di Maroko itu juga ada provinsi namanya Susi, di Maroko itu ada namanya Provinsi Susi, ciri khas di Provinsi Susi ini, saat Provinsi itu kalau mencari orang yang punya ijazah SD, apalagi SMP dan SMA berarti ini, susahnya bukan main, kenapa? karena anak-anak itu kalau sudah bisa baca, bisa nulis, bisa hitung, bisa gambar, nyanyi, itu lalu berhenti sekolah, DO kalau di sini, kenapa kamu kok enggak sekolah lagi? aku sudah bisa baca gitu kan, aku sudah bisa nulis, aku sudah bisa hitung, kenapa enggak ikut ujian, untuk apa ujian? saya sekolah itu agar bisa nulis, hitung, dan baca, nyanyi nah, anak-anak yang seperti ini, setelah dia keluar, dia bergabung kalau ingin dia menjadi seniman, dia bergabung dengan seniman ulung di wilayah itu kalau ingin dia menjadi petani, bergabung dengan petani ulung di situ nelayan, pedagang, dan seterusnya itu kalau di sini istilahnya barangkali magang dari cara kerja gitu, di susi ini tidak ada orang yang tidak bisa bekerja semua orang bekerja semua orang lalu tidak ada yang miskin kenapa? karena mereka bekerja itu tapi kalau mencari orang yang punya ijasa tidak ada, susahnya bukan main tidak seperti di Indonesia cari orang yang punya ijasa panjang sampai sedesa-desa itu ada gitu kan tapi kalau cari orang kaya, itu tidak ada nah ini lucu, berbalik dengan diisi berbalik di apa itu namanya, di Maroko ini nah, ketika Maroko ada krisis ekonomi Raja Hasan ini kepingin mencari perdana menteri dari susi tapi untuk bisa mencari orang yang punya ijasa ternyata tidak didapatkan, akhirnya seadanya orang yang tidak lulus SD itulah diangkat menjadi perdana menteri di sana tapi subhanallah, dua tahun dia diangkat jadi perdana menteri maka persoalan ekonomi di Maroko beres walaupun ini tidak lulus SD luar biasa hanya di sana tidak lulus SD itu dia bisa berbahasa Arab dia bisa berbahasa Inggris dia bisa berbahasa Perancis sementara di Indonesia ini gelarnya begitu panjang gitu kan tidak bisa menulis, tidak bisa berbahasa Inggris tidak bisa berbahasa Arab tapi lalu punya ijasa berbalik nah bagaimana hal seperti ini dikembangkan di dunia pesantren secara diam-diam di pesantren, dikoordinir lalu kemudian diminit, dikembangkan kemudian seperti itu itu menurut saya bagus sekali Pak Masud itu tapi lalu kemudian bagaimana mengembangkan ini tadi kita itu selalu memuji-muji Amerika memang di sini ini agak susah itu ngajak berpikir Pak Masud di Indonesia ini saya itu punya teman dari Amerika saya heran wow dia ini orang Amerika kok kerasan di Indonesia sampai dia itu nikah dengan orang Indonesia saya tanya apa yang menjadikan sampean itu betah kita bilang gitu di Indonesia ini dia bilang coba Pak Imam dimana di dunia sampean itu kan di berbagai dunia benua kan sudah saman datangin mulai Eropa, Rusia, Kanada, Amerika apa namanya Australia, New Zealand macam-macam itu Afrika sebenarnya dimana di Indonesia ini di dunia ini yang seindah Indonesia coba saman cari dunia ini yang seindah Indonesia saya lalu bilang itu keyback kita bilang gitu di Kanada itu kan iya tapi itu kan hanya satu desa gitu kan yang kecil sekali tapi di Indonesia kan mulai dari Aceh sampe Papua tapi Indonesia itu kan gak maju bisa gak Indonesia dimajukan saya tanya gitu bisa gak Indonesia itu dimajukan dia katakan gampang dia bilang bisa sebetulnya lalu pakai apa apa didudukan kampus-kampus perguruan tinggi gak perlu Profimam lalu diapakan coba pergi ke pasar beli petil ya duduk itu nanti baduk itu dituduk itu kan agar bergerak itu nanti maju sekali problemnya itu baduknya gak pernah bergerak kok nah karena itu menurut saya bagaimana gak usah dipetil baduknya para santri itu tapi digerakkan gitu nah betul itu ya baduknya itu digerakkan agar lalu tidak pesimis agar tidak rendah diri tapi agar berani wah si dia dia-dia diri tauhid dia jari khulafa uroshidin dipelajari tentang kiai-kiai hebat kok lalu kemudian merasa rendah diri kan salahnya sendiri kalau saya kiainya tak suruh pulang tapi jangan pulang lah dirubah menurut saya itu itu menurut saya diubah tentang betapa pesantren hebat saya kan tahun yang lalu kan saya pergi ke Jepang Pak Masud saya tadi tadi cerahkan di awal itu saya ngaji saya kemana-mana Pak Masud tahun lalu saya ke Malaysia lima kali ke Singapura lalu ke Jepang ke Belanda ke Belgi lalu ke New Zealand ke California ini saya nanti puasa nanti saya ke Paris ke Berlin saya ke Belanda saya ke Belgi saya ketika ke Jepang kemarin di Kyoto ada seorang profesor ternyata anaknya itu dikirim mondok ke Indonesia dikontor coba seorang guru besar Universitas Kyoto anaknya itu mondok di Indonesia di Indonesia umpama tahu anlur tiga saya kira kesini saya kira itu saya kira saya kira kesini hanya ini tidak ada yang mengenalkan harus di minute ini ini kosumar ini harus diomongkan bahwa disini ini ada anlur yang memang sekitar bulu lawang ini sudah terkenal disini anlur ini sudah terkenal tapi kalau di Eropa di Amerika itu belum karena itulah maka ada apa namanya ini digital begini ini nanti juga mengenalkan anlur begini ini lebih dipromosikan mereka senang sekali apalagi lalu kemudian kalau di berbagai negara yang sekarang sudah betul itu Pak Masud itu bahwa seperti misalnya di Belanda Pak Prabowo Sutijo itu kan saya bulan tahun yang lalu pergi ke Denhak itu itu disitu juga beli gereja lalu dirubah dikasih-kasih majid yang majid itu dinamanya majid al-hikmah kemudian kemarin saya ke Los Angeles itu kan itu di Los Angeles juga ada gereja gede banget itu yang di atas itu masih apa itu namanya palang salib itu di dalamnya itu sekarang sudah dibeli oleh orang Islam yang beli adalah Boyi Tohir adiknya Ertahir itu kan itu Boyi Tohir itu membeli gereja gede yang lalu kemudian diganti menjadi majid majidnya itu dikasih nama majid al-tahir saya disuruh ceramah disitu kemarin itu dan itu tidak hanya satu banyak sekali gereja-gereja yang kalau di Belanda itu katanya sudah ada sekitar seribuan gereja yang siap untuk dibeli karena apa karena ditinggal jamaah saat tamir-tamirnya saat tamir-tamirnya itu pergi lalu kemudian boleh dibeli itulah saya ingin mengatakan bahwa pondok ini harus punya jiwa besar menurut saya jiwa besar pikiran-pikiran besar jangan lalu takut dengan Jepang jangan takut lalu kemudian Amerika dengan Eropa janganlah kita ngomong ketinggalan 100 tahun 25 tahun enggak kita itu sudah ada sudah ada di depan kalau kita ini sudah depan karena itu jangan merasa kita ini menjadi orang ketinggalan orang gagal enggak kita ini adalah orang sukses dan saya tidak ngomong begini karena di depan pesantren ketika saya jadi rektor saya jadi rektor UIT maka kampus ini saya lengkapi dengan pesantren ada mahat mahat di kampus ini mana ada di Indonesia itu rektor lalu kemudian bangun pesantren di tengah kampus kenapa karena saya lihat ada kelebihan-kelebihan daripada pesantren itu kalau saya lalu berkeyakinan bahwa pesantren itu ganggu itu rendah untuk apa saya bangun pesantren untuk saya itu perguruan tinggi negeri perguruan tinggi negeri yang cukup membuat pesantren di dalam kampus karena saya yakin bahwa mental jiwa roh pesantren ini sesungguhnya adalah pendidikan yang luar biasa ini dan itu saya katakan saya kecewa kalau lalu kemudian ada santri lalu kemudian merasa rendah itu saya ini hanya apa kok hanya disini tak bilang gitu kan enggak begitu kalau rendah hati boleh tetapi kalau minder lalu kuper macam-macam itu menurut saya telah kehilangan roh pesantrennya itu makasih mohon maaf kalau saya dianggap ganggu Assalamualaikum warahmatullahi jadi memang harus kita hapuskan stigma Cooper stigma GAPTEC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati